Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambu. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang kepada Ajudan, menurut versi dari Ferdi Sambu, untuk tiga dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah lalu yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai kadif propon itu sudah dicabut. Tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta-merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini, yang bersangkutan masih memiliki kuncian. Manakala juga dalam pengalaman, dalam pekerjaannya ini mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Ferdi Sambu. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalannya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman. Saya melihat ya, ketika pada saat Ferdi Sambu itu tahap dua dikejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Ferdi Sambu dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara menanya majelis hakim. Ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Namun memang saya paham, ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun dua hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya. Untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Pak Martin. Ketidakpastian.